Ketua NPC Riau Jayakusuma secara resmi melantik Muhammad Astrol sebagai Ketua NPC Kabupaten Siak Prode 2020-2025 yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza. Pelantikan berlangsung di Kantor Sekretariat Nasional Jalan Sekuntum, Kampung Perawang Barat, Kejumatan Tualang. National Paralimpic Committee of Indonesia merupakan suatu organisasi pembina atlet penyandang disabilitas di Indonesia. Ketua Pelaksana Pelantikan Muhammad Bakri mengatakan, melalui musyawarah yang telah dilakukan, sehingga pelantikan NPC di Kabupaten Siak baru bisa dilaksanakan. Muhammad Bakri berharap dengan adanya organisasi paralimpik yang dikhususkan untuk membina olahraga bagi para penyandang disabilitas bisa berkembang dengan lebih baik di Kabupaten Siak. Habis masa kebatan Pak Ketua, maka kita melakukan musyawarah di tempat ini juga. di hari ini oleh pengurus Provinsi dan Ketua NPC Provinsi Riau Bapak-Ibu Suma Barawat itu, tepatnya bulan Desember tidak. Tapi kena sesuatu dan lain hal, untuk pelaksanaan pelantikan baru tahun ini, pertengahan tahun ini bisa dilaksanakan. Inilah, mudah-mudahan menjadi perokah bagi kita bersama, menjadi anggung bagi kita bersama, sehingga organisasi paralimpik yang khusus untuk membina olahraga, para penyandang disabilitas bisa berkembang di Kabupaten Siak. Sementara itu, Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza menyampaikan, dilantiknya Komite Paralimpik Kabupaten Siak, dengan segala keterbatasannya, guna meraih prestasi yang maksimal, sesuai dengan kemampuan, sehingga sudah selayaknya pemerintah Kabupaten Siak, memberikan dukungan yang maksimal seperti bantuan pendanaan untuk tahun 2022 mendatang. Sehingga dengan adanya bantuan finansial tersebut, diharapkan mampu menunjang kelanjaran pembinaan bagi para atlet paralimpik di Kabupaten Siak. Yang mungkin sudah beberapa bulan terbunda, dan kita berharap dengan dilantiknya ini, memberikan momentum, semangat untuk kawan-kawan di MPC untuk bergerak, untuk melatih atlet-atletnya. Karena MPC ini berkaitan dengan paralimpik, jadi atlet-atletnya untuk ke depan bisa diikulkan dalam kejuaraan-kejuaraan paralimpik, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, bahkan dengan tingkat internasional. Nah, kita dari Kabupaten Siak akan memberikan dukungan sesuai yang kita buat berlaku, dan insya Allah kita akan mengusulkan adanya bantuan nanti di tahun 2022. Memang selama ini kita dapat kendala, tidak ada diskriminasi atau apa, jadi kita tak sempat mengagarkan, hanya tak putus pengagaran kemarin, dan ke depan kita sudah masukkan di dalam usulan kita, dan ini prosesnya bisa berjalan-jalan, sehingga dengan adanya bantuan secara finansial kepada kawan-kawan di MPC di Kabupaten Siak ini, ini dapat mendukung kelancaran pembinaan atlet-atlet yang ada di MPC Kabupaten Siak. Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Kepala Dispora Kabupaten Siak yang diwakili oleh Saharudin Siregar, Sekjam Tualang, Pengurus NPC Riau, dan Perwakilan Anggota NPC Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.